Intro Shalom anak, mari menginjil Nah kita mau nyanyi pujian lagi Nah sebelum nyanyi pujian kita mau berdoa dulu ya Gimana kalau mau berdoa sikapnya God is listening, God is listening When we pray, when we pray Close your eyes so nicely Fold your hands so quietly Now we'll pray, now we'll pray Allah Bapak terima kasih karena kami dapat beribadah lagi Bapak Allah Bapak terima kasih atas penyertaanmu di sepanjang minggu ini Allah Bapak berkati agar kami dapat dengarkan firmanmu Dan duduk diam Bapak dan bernyanyi pujian dan senangkan hatimu lagi Terima kasih Allah Bapak kami berdoa sambil mengucap syukur Hallelujah, amin Nah kita mau nyanyi lagu pujian Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Nah bahasa Inggrisnya adalah Jesus love is very wonderful Oh oh wonderful love Nah ini adalah versi bahasa Indonesia Yuk kita sama-sama ya nyanyi pujian ya Ingat ya adik-adik Kasih Yesus manis dan indah Sekarang kita bernyanyi ya Memuji Tuhan Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh oh sungguh indah Amat tinggi takkan teratasi Amat dalam akan terselam Amat lebar akan terkelilingi Oh oh sungguh indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh oh sungguh indah Kasih Yesus itu tinggi banget Benar kan Kak Geren dan Kak Nixon Sekarang kita nyanyi lagi ya Setinggi tinggi nyalami Lebih tinggi kasih Yesusku Sedalam dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah kasih Yesusku Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Kasih Yesus oh kasih Yesus Mengalahkan segalanya Terus tinggi nyalami Terus tinggi nyalami Lebih tinggi kasih Yesusku Seber dalam-dalam lautan Lebih dalam kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Terima kasih. Nah, setelah itu kita nyanyi pujian juga domba kecil, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah. Yuk, sama-sama ya. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit, datanglah gembala, angkat domba kecil. Terima kasih. Bukan, ibu guru juga semangat, kalian juga harus semangat, amin. Yuk, kita mau baca kitabnya dulu. Mana kitab kalian? B-I-B-I-E. Yes, that's the book for me. I stand alone for the word of God, the B-I-B-I-E. Take your little finger, pat, 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 pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, 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 pat. The Holy Bible I love to look my Bible I love to look inside I love to turn its pages To see what I can find I love to look my Bible I love to look inside That's God's words on the Bible And that is what I find Pembacaannya ada di Lukas 1 Ayat 46-48 Kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku berkembira Karena Allah juruslamatku Sebab ia telah memperhatikan Kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang Segala keturunan akan menyebut Aku berbahagia Amin Nah yuk kita mau berdoa ya Sebelum kita dengarkan firman Kita mau punya sikap yang baik saat berdoa bukan Allah Bapak terima kasih hari ini kami dapat dengarkan firmanmu lagi yang mulia Allah Bapak kami bersyukur karena firmanmu yang melimpah Bapak Sehingga kami dapat dengarkan firmanmu dengan baik Allah Bapak sertai kami juga Bapak dalam mendengarkan firman Agar kami tidak jalan-jalan Tapi kami bisa fokus saja dan duduk diam Bapak terima kasih Bapak Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa sambil mengucap syukur Amin Kita dengarkan firmannya sama-sama ya Selamat pagi anak-anak Kalian sehat semuanya? Ibu guru berharap kalian semua yang di rumah sehat ya Hari ini saya mau menyampaikan firman tentang Maria yang bersyukur karena mendengar kabar suka cita Di kota Bethlehem ada seorang perempuan muda yang berhati baik dari suku Yehuda Namanya Maria Suatu hari ada malaikat datang kepada Maria dan berkata Salam hai Maria Tuhan menyertai engkau Oh Maria kaget mendengar perkataan malaikat itu Ada apa ya malaikat sampai datang ke rumahnya Lalu malaikat itu berkata Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Engkau akan punya seorang bayi yang istimewa Oh tapi bagaimana aku bisa punya bayi? Malaikat menjawab Roh kudus akan turun ke atasmu Anak itu akan disebut anak Allah Dan akan menjadi raja sampai selama-lamanya Setelah mendengar perkataan malaikat itu Maria langsung taat dan dia berkata Jadilah sesuai perkataanmu Lalu Maria bersyukur kepada Tuhan Dan dia bernyanyi pujian dengan gembira Hore juru selamatku akan datang Dan aku sangat diberkati karena akan menjadi ibunya Yesus Kemudian Maria menikah dengan Yusuf Yang sama-sama dari suku Yehuda Yusuf ini juga orang yang berhati baik Nah anak-anak Satu bulan lagi kita akan merayakan hari Natal kan Hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Yesus Jadi mari kita bersiap-siap Menyambut kelahiran Yesus Dengan hati yang bergembira Seperti Maria Mari kita berdoa semuanya Tutup mata dan lipat tangan Alah Bapak Kami bersyukur Karena engkau mengirimkan Yesus ke bumi ini Untuk menyelamatkan kami semua Tolong bimbing Agar kami dapat menjadi Anak yang selalu percaya Yesus dengan baik Bapak Kami juga mau memberi persembahan Tolong berkati persembahan ini Dan kami berdoa dan bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah gimana kalian semua sudah dengarkan firmannya Ya kita mau tutup dengan doa Bapak kami Persembahannya boleh disitipkan oleh Bapak Mama Ataupun disimpan sampai kita bisa ketemu lagi di gereja Yuk kita doa Bapak kami ya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Kita ketemu lagi ya minggu depan Tuhan berkati Bye-bye Terima kasih telah menonton!